Nah musiknya seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan sekalian Di video kali ini saya akan review, akan unboxing ya Satu buah penguat mic yang sekaligus ini ada juga untuk pengaturan musiknya juga ya Ada MP3 nya juga Jadi ini bacaannya Digital Echo Multimedia DHB427 Music Mixing USB MP3 Radio Nah isinya mesinnya seperti ini Keren ya ini cocok sekali jika kita gunakan ini sebagai media untuk membuat speaker aktif sekaligus untuk karaokean Ya speaker aktif karaoke gitu Ini sangat pas ya Jadi fitur-fiturnya cukup lengkap kan Ini Ini ya kalau ini sudah umum ya Modul MP3 Dikasih juga dengan saklar nya Dan ini juga ada Bacaannya kurang kelihatan Ini review Ini revoke Tribal nya Middle nya Bass Kemudian Mi2 Mi1 Oh jadi ini untuk pengaturan Mic jadi untuk vokal ya untuk karaokean input mic juga 12 nah yang bawahnya ini untuk pengaturan musiknya dimulai dari bass kemudian middle triple kurang kelihatan nggak papalah balance kemudian volume subwoofer dan juga volume masternya ya jadi ini cocok sekali untuk spek reaktif yang sekaligus dijadikan sebagai untuk ya hiburan lah karaoke jadi isinya seperti ini mesinnya ini untuk AC nya untuk setrum nya kemudian ialah enggak usah diterangkan ini terlalu panjang mungkin nanti kita coba saja nah rekan-rekan Alhamdulillah ya jadi ini seperangkat sudah tuntas dari apa dari trafonya ke powernya hingga ke sumber suara yang tadi saya review unboxing ini jadi ini saklarnya ya kita ini khusus untuk pemula barangkali ya masih banyak lah saya yakin pasti banyak adek-adek yang ingin bikin power tapi belum bisa ya kalau ingin buat power yang lebih gede lagi nah ikuti saja langkah ini ini ya jadi yang paling penting adalah kita bagi kita adalah bagaimana cara membuat PSU power supply unit gitu apa singkatannya ya jadi artinya kita menentukan arus positif dan negatif serta groundnya dari sini nih kalau itu sudah benar makanya kesini mudah sebab di dalam blok-blok apa power itu kan sudah ada tulisannya positifnya negatifnya groundnya spekernya inputnya yang sudah ada jadi tinggal pasang kalau ini sudah benar jadi jangan takut ya jangan takut ingin merakit power yang gede nah supaya mudah mudah-mudahan ini bisa membantu ya jadi gini cara membuatnya gini ya yang rukunnya itu ini rukunnya ya rukun membuat apa PSU atau sumber untuk stromnya itu adalah trapo diode dan elko itu saja ya tapi yang membingungkan bagi para pemula itu nah merakit ini ya membuat PSU apalagi kalau powernya gede elko nya tidak cukup hanya dua tapi kalau dua saja tidak akan enak kesini suaranya akan ada dengung ya kurang pokoknya stromnya kurang lembut lah gitu jadi kalau elko nya lebih dari 248 468 sampai banyak segitu itu lebih bagus jadi cara membuat PSU itu ya ini ini kebetulan 4 elko ya kebetulan saya menggunakan 4 elko jadi mungkin bagi pemula agak bingung gini ya adek-adek posisikan saja elko nya seperti ini ini positif ya positif ini elko negatif ini elko positif ini elko negatif yang satu pasangnya lagi sama ini positif ini negatif ini positif ini negatif nah persimpangan positif dan negatif ini dan ini juga ini dengan ini itu yang akan kita jadikan sebagai ground yang nantinya disambung ke CP ini ya paham paham ya adek-adek ya jadi persimpangan positif dan negatif atau pertemuan positif dengan negatif ini disatukan kan tuh di kabelnya disatukan ya dan ini akan menghasilkan tegangan ground yang kita ambil dari CP nah kemudian elko positif elko negatif ini itu yang akan menjadi arus positif dan negatifnya nanti jadi seterumnya ada tiga ya kalau power-power gede itu positif negatif eh positif ground dan negatif nah itu ditentukan oleh diode ini nah diode kipro kebetulan ya saya pakai ini nah lihat cara pemasangannya biar mudah diruk saja seperti ini ini kan ada tulisan positif 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 ini ada tulisan negatif berarti yang positif ini ke elko positif disatukan sana ya nah yang negatif ini disambung ke elko yang negatif nah jadi untuk ground yang tengah untuk positif yang ini untuk negatif yang ini nah positif negatif itu diambil dari diode nah gitu ya ada pun untuk ground tinggal langsung tinggal langsung ke CT saja bolehlah lihat seperti ini ya ini untuk pemula ya karena memang bahaya kalau salah pemasangan ini kacau kesananya ya coba lihat kalau kurang jelas gini nah nah negatif kan ini negatif itu oke kalau kurang jelas nih nah ya ini yang CT yang CT yang dalam yang luar ini positif ke diode yang positif lagi ya nah nah ada pun kesini ini kan sudah ada tulisannya nah ini negatif jadi masukkan saja ke sini ya cuma ini jalurnya jalurnya di bawah di soldernya jadi soldernya di bawah ini positif banget kelihatannya nah ini positif ya nah dan ini nol nah jadi yang ground masuk ke sini yang negatif masuk ke sini yang positif masuk ke sini ya kemudian untuk speaker juga ini SP ya ada tulisan SPK nih SPK ini untuk speaker saya ambil jalur bawah lagi dan kabelnya dan kabelnya ini dan kabelnya ini nah kemudian untuk yang satu lagi speaker yang negatifnya yang groundnya ambilnya dari CT saja dari sini ini CT ya dimasuk ke sini ya masuk ke situ udah segitu saja kalau mau besar powernya semakin besar powernya tinggal tambah lagi ini potensinya atau apa eh ampernya lebih gede lagi dan ini ditambah lagi penguat akhirnya ya yang SA dan SC nya ditambah lagi mau berapa tidak terbatas silahkan itu lebih kuat jadi speaker berapapun Insyaallah akan bisa diangkat ini saja speaker 12 in ya yang 12 ini saya pasang empat ini masih kurang jadi speaker masih akan jebol kalau suara suara dari sini di apa dipol itu dijamin jebol ya jadi empat itu standar ya empat untuk 4 speaker yang 12 in nah jadi sekarang kita tinggal mencoba nah namun kalau sebentar ya namun kalau kita memasang memasang ini seadanya dari toko ya itu kalau tidak dimodip lagi kayak gini itu suara pokoknya habis ya habis sama suara musik jadi kesedot gitu ya oleh karena itu saya modip lagi ini susah ya menjelaskannya lah gitu pokoknya dimodip lagi gitu supaya seimbang antara pokok dengan musiknya dan untuk suplanya bagian ini dari sini Oh ini ada trapo ya trapo 21 ampere ya satu ampere inti untuk suplai pun kontrol ini dengan vokal ini pun kontrol di sini ini untuk apa untuk suplai strum yang fitur kontrol ini ya untuk vokal ini jadi ini tinggal pasang kesini saja karena disini sudah ada elko ada diode berarti tinggal sette dan strum saja disini sudah disediain dan ini satu paket strumnya langsung tiga naik ya eh ton kontrol untuk musik kemudian naik ke vokal dan kemudian naik ke FM jadi satu trapo mengangkat tiga mesin ya ton kontrol dan untuk vokal dan juga kit FM atau ini untuk plastik dan segala macamnya lah termasuk disini ada Bluetooth nah sekarang kita tinggal mencoba bagaimana suaranya dan masih mono ya nanti harus dibikin satu lagi biar stereo ini percobaan saja dulu untuk karangtaruna cinggaloma sekarang kita dengarkan kita cek bagaimana suaranya Oke selamat mendengarkan nah musiknya seperti ini nah ini suaranya spekernya 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 12 ini masih kurang empat wapakrasi jauh dipomates dibawa dipomates dibawa sampai kami cek Cec Cec di Coba di Coba Satu dua dua tiga satu pencoba Maksudnya di Read atas C12230 C Listen nah segitu saja barangkali yang bisa saya review yang bisa saya unboxing tentang tune control satu paket untuk karaoke yang juga disediakan kit FM dan Bluetooth dan juga untuk plastik dan segala macamnya lah pokoknya dengan menggunakan power blazer yang bisa mengangkat beberapa speaker dan bisa digunakan untuk di panggung dengan trapo yang 10 ampere murni akhir kalam wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh